Keterlaluan bupati ini berperilaku bagi raja, punya penjara sendiri? Ditulis oleh Adin di SeaWorld.com Ada pekerja sawit yang bekerja di lagamnya yang ternyata kita menemukan 7 perlakuan kerjam dan tidak manusiawi yang kita juga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia Pertama adalah bupati itu membangun semacam penjara, kerangkaian di dalam rumahnya Yang kedua kerangkaian itu penjara itu dipakai untuk menampung para pekerja mereka setelah mereka bekerja Yang ketiga mereka tidak punya akses untuk kemana-mana Yang keempat mereka mengalami penyiksaan di kukul, lebam, dan loka Yang kelima mereka diberi makan tidak layak hanya 2 kali sehari Yang keenam mereka tidak digaji selama bekerja Yang ketujuh tentu tidak punya akses komunikasi dengan pihak luar Sehingga berdasarkan akses tersebut kita melaporkan kepada Komunas HAM Dan ternyata dari hasil pendalaman kita memang itu adalah tempat rehabilitasi Yang dibuat oleh yang pesakutan secara pribadi Yang sudah berlangsung selama 10 tahun Untuk merehabilitasi korban-korban narkoba Yang penggunaan narkoba Dan penampuan kalau lihat kemarin disitu itu adalah pengguna narkoba yang baru masuk 2 hari Dan malamnya sebelum dilakukan operasi tangan-tangan Cara-cara kasus kayaan begini dalam konteks penerima kasih moneter memang tercepat Apalagi kalau ada jugaan terjadi penyiksaan Jadi ini kami akan tangkain dan penyemang untuk menghubungkan konteks cepat Karena ini adalah ada penjaranya, ada orangnya, ada jumlah orangnya Maksudnya kami akan terhubungi dengan baik Jurnalistar sekarang adalah jaman modern sudah terbebas dari perbudakan Di bumi ini memang pernah terjadi perbudakan di jaman dulu Seperti di jaman sila, koreo, joseon Nonton drakor ada manfaatnya juga nih di Korea Jaman romawi di Eropa sana dan lain-lain Di jaman modern, antara manusia dengan manusia lainnya setara Punya hak dan kewajiban yang sama Begitu teorinya, sehingga setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk maju Sudah gak jaman lagi jika ada seseorang apapun jabatannya Setinggi apapun pangkatnya, sekaya apapun hartanya Punya budak belian Jika memang memerlukan orang untuk membantu Diperbolehkan mempunyai asisten rumah tangga Walaupun kita yang menggaji tetapi tetap mempunyai aturan dan harus saling menghargai serta menghormati Penjara hanya diperbolehkan didirikan oleh pemerintah untuk menghukum dan membina masyarakat yang melakukan kejahatan Pribadi walaupun pejabat tidak boleh mempunyai penjara dengan alasan apapun Untuk itu publik sangat kaget ketika ada seorang pejabat mempunyai penjara sendiri yang ternyata berisikan manusia Pejabat tersebut adalah Bupati Nonaktif Langkat Tapi terkuaknya fakta ini tidak membuat sang Bupati Nonaktif mengakui dan minta maaf Eh dia malah punya alasan lain Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin menyatakan Kerangkeng manusia yang ada di rumahnya dipergunakan untuk merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba Tapi pengakuan itu dimentahkan oleh BNN Awal mula tersingkapnya kerangkeng manusia di rumah terbit perangin-angin Adalah dari laporan Perhimpunan Indonesia untuk buruh migran berdaulat Atau Migran Care Usai politikus Golkar itu terjaring operasi tangkap tangan OTT KPK Dalam rumah Bupati Nonaktif Langkat itu terdapat dua kerangkeng serupa penjara Kerangkeng manusia itu terbuat dari tembok Yang bagian depannya terbuat dari besi lengkap dengan gembok Migran Care menduga kerangkeng itu digunakan sebagai penjara bagi para pekerja sawit yang bekerja di ladang terbit perangin-angin Berdasarkan data yang dihimpun Migran Care Ada 40 orang pekerja kebun sawit yang dipenjarakan dalam kerangkeng manusia tersebut Jumlah pekerja itu kemungkinan besar lebih banyak daripada yang saat ini telah dilaporkan Para pekerja ini disebut bekerja sedikitnya 10 jam setiap harinya Selepas pekerja, selepas bekerja mereka dimasukkan ke dalam kerangkeng sehingga tidak memiliki akses keluar Para pekerja bahkan diduga hanya diberi makan 2 kali sehari loh secara gak layak Mengalami penyiksaan dan tidak diberi gaji coy Migran Care pun akhirnya melaporkan temuan mereka kepada Komnas HAM Polisi mengungkapkan kerangkeng manusia berukuran 6x6 meter itu sudah ada di rumah terbit perangin-angin sejak tahun 2012 Operasional kerangkeng manusia tersebut juga diketahui tidak memiliki izin Nah, pernyataan terbit rencana perangin-angin soal kerangkeng manusia di rumahnya Untuk tempat penyembuhan pelaku penyalahgunaan narkoba dibantah BNN Kepala Birohumas dan protokol BNN Brigjen Paul Sulistio Pujo Mengatakan, banyak persyaratan yang harus dipenuhi sebelum sebuah tempat rehabilitasi dapat terbentuk Misalnya persyaratan dalam aspek perizinan, lokasi, pemilik, serta pengelola tempat rehabilitasi itu Kerangkeng manusia di rumah bupati nonaktif langkat tidak memenuhi kriteria-kriteria itu Penemuan kerangkeng atau penjara di rumah bupati nonaktif ini mengagetkan kita semua Selain itu, kita jadi curiga juga nih jurnaliser Jangan-jangan kondisi seperti ini dipunyai oleh pejabat lainnya di Indonesia Saya kira, polisi harus membentuk satuan tugas untuk menyelidiki kemungkinan Adanya kondisi serupa di pejabat atau orang kaya lainnya Dihawatirkan perbudakan terselenggara secara semunyi-semunyi Nah, polisi harus menyelidiki dengan serius Sebenarnya untuk apa sih kerangkeng tersebut dibuat oleh bupati langkat nonaktif Karena sungguh aneh ada orang, walaupun pejabat Lah kok mempunyai kerangkeng sendiri Jangan sampai bupati yang ditangkap karena kasus swab ini sudah berperilaku sewenang-wenang Setiap orang mempunyai ham dan tidak bisa diperlakukan seenaknya Seorang bupati harus fokus berpikir untuk menjalankan roda pemerintahan Masalah yang timbul di masyarakat sangat banyak dan kompleks Diperlukan kecerdasan, keseriusan untuk melakukan langkah besar Untuk menemukan dan melaksanakan solusinya Kedepan masyarakat, termasuk masyarakat langkat Harus pandai memilih calon pemimpin Jangan terbuai janji manis dan pemberian uang dengan jumlah tertentu Masyarakat harus memilih pemimpin dengan bijak Lihat akhlaknya dan tindak tanduknya di masyarakat Begitulah kira-kira Bagaimana menurut Anda? Ya, jadi sampai dengan saat ini Pemimpin Sumatera Utara sudah menurunkan tim dari BITRA STRIM U Kemudian BITRA COBA Yang berkoordinasi dan berkira sama dengan BNMP Provinsi Sumud Dan BNMK Kabupaten Langkah Jadi, temunya yang kami dapatkan di lapangan Bahwa betul ada tempat yang menyerupai seperti penjara Ada dirugi dan lain sebagainya Dan sore tadi yang sudah mendalami di lokasi kediaman daripada Bupati Langkah Itu ada sekitar 27 orang ya Yang nantinya mau kita dalami sore hari ini Oke, Pak Haji Informasi yang kita dapatkan dari penjaganya Itu tempat dibuat sekitar tahun 2012 Atas inisiasi dari Bupati Langkah Yang kemarin disangkap dalam OTP dari teman-teman KPK